Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Klik Bebas Kali ini membuat video unboxing dan setting printer HP 615 Untuk kelengkapan ada tinta 4 warna, Giant, Magenta, Yellow, Black Kemudian disini ada cartridge hitam dan warna Ada kabel power dan kabel USB Ada kitab-kitab buku panduan, ada kartu garansi dan CD driver Dan ini unit printernya, printer HP 615 Printer ini memiliki fasilitas bisa print, scan, copy dan juga sudah ada wirelessnya Alias bisa print tanpa kabel USB Tentunya bisa print langsung melalui handphone atau laptop tanpa kabel USB Juga sudah bisa fotocopy ADF Bisa fotocopy dokumen dengan ukuran sampai ukuran non-folio Selanjutnya, lepas semua isolasi Jangan ada isolasi yang terlewat Di beberapa bagian, kalau isolasi belum dilepas bisa menyebabkan printer error Selanjutnya, isi tinta ke ink tank Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelebihan botol tinta printer HP ini tidak tumpah saat botol dibalik Untuk mengisi cukup ditancapkan ke lubang ink tank Tinta dalam botol mengisi secara otomatis ke dalam tabung atau ink tank Tidak perlu memencet botol, tinta sudah otomatis mengisi Jika sudah terisi semua tinta ke ink tank Selanjutnya, pasang kartrid Perlu perhatian saat membuka dan memasang kartrid Jangan memegang chip dan head kartrid Buka penutup printer depan Untuk pertama kali, putar pengunci rumah kartrid 90 derajat searah putaran jarum jam Tekan ke bawah pengunci kartrid pada rumah kartrid Kemudian pasang kartrid warna di sebelah kiri dan pasang kartrid hitam di sebelah kanan Kemudian dorong, tekan ke bawah pengunci kartrid Lanjut tutup penutup depan Selanjutnya, pasang kabel power dan kabel USB Lanjut hidup penutup 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 pen selanjutnya lakukan proses alikin printer tujuannya agar hasil print bisa optimal printer akan mencetak satu lembar kemudian letakkan hasil print di fotocopy tunggu prosesnya beberapa saat jika muncul alikin successful sampai disini proses setting printer baru sudah selesai selanjutnya printer sudah bisa dicoba untuk print mencetak melalui komputer namun sebelumnya di install dulu CD drivernya ke komputer atau laptop atau untuk cara install driver printer bisa cek linknya di deskripsi di bawah sekian video kali ini teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa terima kasih telah menonton diisi kemudian terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati